Saya, pribadi, dan Atta, atau kami semua ikut prihatin. Ikut prihatin mendengar berita adanya serangan sakit yang mendadak yang diderita oleh ibunya si Imbak. Namun demikian, kalau untuk hal itu sebenarnya justru bisa ditanyakan langsung sama si Imbak. Kenapa ibunya dibawa-bawa untuk menggelar jumpa per sehingga terjadilah peristiwa terganggu kesehatan. Tapi kalau dari kami, ya itu sangat prihatin. Bahkan Atta kemarin pun menyampaikan, Bang, kalau kita kan nggak ada urusannya sama ibunya. Kita kalau mau besok, kan boleh ya, Bang? Saya bilang boleh. Nggak ada salahnya. Jadi, ya itu silahkan lah, apa namanya, harusnya ditanya sama si Imbaknya. Kenapa ibunya dibawa-bawa, udah tahu ada, mungkin ada sakit, bisa mendadak sakit dimanapun. Lagi gelar jumpa per sehingga, atau lagi naik mobil, atau lagi turun mobil. Kenapa mesti dibawa-bawa? Nah, salah satu alasan si perempuan ini juga bilang bahwa kan, tidak mau melaporkan karena permintaan ibunya. Ibunya yang sakit, khawatir, ya itu tadi. Oke, kalau ngomong gitu saya jawab. Ibunya itu kan sakit baru kemarin. Sementara peristiwa ini kan sudah mencuat ada sekitar satu bulan lalu. Artinya, kalau mau dilaporkan sih, kenapa enggak dari awal. Itu aja, kenapa enggak dari awal. Ya kalau sekarang mungkin saja karena kesehatan ibunya, ya bisa saja jadi tidak dilaporkan. Tapi tuh saya lihat dari awal juga sudah perorsio kok. Ke Polda sudah, ada fotonya, ya kan. Tapi laporannya entah bagaimana, sampai sekarang belum ada laporannya. Ke Komnas perempuan juga, sudah ada, ya kan. Jadi, sebenarnya bukan masalah itu. Bukan masalah kesehatan ibunya kalau penglihatan kami, ya. Tapi lebih kepada alat buktinya memang tidak cukup. Tidak bisa menuduh seseorang tanpa ada dasar atau alat bukti yang cukup. Saya yakin ketika kami jam 1 pagi dini hari itu hari Jumat tanggal 27 September. Ketika kami juga tidak memiliki alat bukti yang cukup. Pastilah pihak, pihak kepolisian tidak akan menerima laporan kami. Jadi tolong jangan, jangan masyarakat atau netizen jangan dikecoh nih. Mereka tidak melapor karena kesehatan orang tuanya. Bukan itu. Kita semua sama-sama bisa melihat kok. Bahwa dari awal dia sudah jalan memang. Untuk ada niat untuk melaporkan, tapi tidak bisa dilaporkan. Karena kurangin barang bukti. Ya saya tidak mengerti kenapa. Jadi ada keinginan menjenguk, Pak. Ada keinginan menjenguk. Apa emang ada rasa bersalah terlihatannya? Jenguk atau emang sudah kenal itu? Oh enggak. Jadi gini, kalau namanya simpati ya. Atta kebetulan sangat menghargai sosok seorang ibu. Jadi bukan masalah ada rasa bersalah. Sama ibunya kan enggak kenal dan enggak ada masalah. Kenapa musti harus Atta merasa bersalah. Tapi disitulah saya lihat sepontannya seorang Atta bahwa Bang, kita boleh bersumpah. Artinya itikat baik. Apakah kalau Atta datang itu langsung menggambarkan Atta salah? Enggak saya rasa. Orang namanya simpati orang sakit. Siapapun enggak kenal. Atta pun kan sering melakukan kegiatan sosial. Orang enggak kenal. Terima kasih.